Intro Levi atau bernama lengkap Levi Ackerman adalah salah satu karakter populer di serial Attack on Titan Bahkan bisa dibilang paling populer Meskipun bertubuh pendek, yaitu sekitar 160 cm Dia dikenal sebagai Humanity Strongest Soldier Yaitu sebagai tentara terkuat umat manusia Kebanyakan fakta ini disampaikan langsung oleh Hajime Isayama sendiri melalui beberapa interview Oke langsung saja inilah dia 5 fakta Levi Ackerman yang jarang diketahui 5. Nama Levi memiliki arti pemburu Levi sendiri berasal dari bahasa Hebreu yang berarti bergabung Nah, nama Levi memiliki banyak sekali arti ini guys Contohnya jika dirumajikan dalam bahasa Jepang memiliki arti kebangkitan Dan di Slavia, Levi adalah bentuk nama kecil dari Lofanta yang berarti pemburu 4. Levi lebih tua daripada kelihatannya Dalam interview, Isayama sang kreator sendiri hanya memberikan petunjuk bahwa Levi lebih tua daripada kelihatannya Lalu pada Februari 2016, Isayama kembali diwawancarai pada Attack on Titan Drill, Trimmy Park Dan mengatakan bahwa umur Levi hampir 40 tahun Akan tetapi, Merina Inoue selaku CEO dari Armin Arlette Mengatakan bahwa umur Levi adalah 30-35 tahun 3. Tidurnya sehari hanya 2-3 jam sambil duduk Isayama pernah mengatakan bahwa Levi mengidap insomnia ringan Dalam sehari, Levi hanya tidur selama 2-3 jam Dan ia tidak pernah berganti pakaian ketika tidur Lalu, Levi lebih suka tidur sambil duduk di kursi daripada di kasur Wow, amazing sekali ya guys 2. Levi suka wanita berbadan tinggi Khususnya kamu, para perempuan yang mengidolakan Levi nih Pernah kepikiran gak, Levi itu suka wanita seperti apa? Nah, dalam sebuah wawancara bersama Hajime Isayama Dia pernah ditanyai Tipe wanita seperti apa yang disukai oleh Levi Isayama pun menjawab Tipe wanita? Hmm Karena dia pendek Orang pendek lebih tertarik pada orang yang berbadan tinggi Jadi kurasa Dia menyukai wanita yang berbadan tinggi Begitulah kurang lebih perkataan Hajime Isayama 1. Levi berkeinginan untuk membuka kedai teh Berbeda dengan Erwin Yang memiliki impian untuk memperjuangkan umat manusia di dalam dinding Keinginan Levi ternyata jauh lebih sederhana dan kasual Dalam sebuah interview Isayama mengatakan bahwa Levi memiliki impian untuk membuka toko teh Tampaknya Levi ini agak terobsesi dengan teh Hal itu didukung dengan fakta Bahwa dia menyukai teh hitam dibandingkan kopi Dan ia suka mengoleksi daun teh Oke sekian video kali ini Bila ada kesalahan kata maupun pembahasan Mohon koreksinya di komentar oke Jangan lupa subscribe signal Yosef And see you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax